Ketika menyebut nama Allah, kita selalu menyebut Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu Maha Suci Kenapa Allah Maha Suci? Kain yang kotor disucikan Karena terkena najis Lantai yang kotor disucikan Karena ada kotoran buruk binatang Kencing bayi Kenapa kita selalu menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala Disingkat dengan S.W.T Subhanahu Maha Suci Ta'ala Maha Tinggi Dan Kenapa kita selalu menyebut Allah Maha Suci? Karena ada orang-orang yang mengotori Menista Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata mereka? Ada seorang laki-laki Bergulang dengan Tuhan Lalu kemudian Tuhan kalah Tuhan dia katakan kalah bergulang dengan seorang anak manusia Laki-laki Karena Tuhan kalah Lalu Tuhan memberikan satu bidang tanah sebagai hadiah Tanah itu bernama Palestina Orang yang bergulang dengan Tuhan itu Namanya Ya'ub Itulah angan-angan imajinasi pikiran kotor hayalan Yang ada di kepala Yahudi Bani Israel Kisah itu diabadikan oleh dokter Khalifah Muhammad Hasan Dalam kitabnya berjudul Tarikh Al-Yahudiyah Sejarah Agama Yahudi Beliau guru besar pakar Yahudi Di Aleksandria Iskandariah, Mesir Buku itu dia tulis supaya orang Islam tahu Bahwa mereka menista Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Islam kita diajarkan Allah Al-Aziz Allah Maha Perkasa Allah Al-Qawi Allah Maha Kuat Allah Al-Matin Allah Berkuasa Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Tapi mereka Menista Allah Subhanahu wa ta'ala Celakanya lagi Penistaan kepada Allah Mereka yakini Seyakin-yakinnya Mereka yakini bahwa Tanah itu adalah pemberian Karena Tuhan kalah berbulan Dengan nenek moyang mereka Lalu mereka memegang janji itu Dan mereka pertahankan dengan senjata Sampai tahun ini Terima kasih telah menonton